Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Satelit TV Kembali lagi berjumpa kembali bersama saya Dwi Hasutin Intias Dalam program acara Wonge Dewek Spesial Pemilu Tahun 2024 Kenali wakilmu Titipkan aspirasimu Nah Pemirsa Saat ini saya sedang berada di Cafe Prioritas Bersama salah seorang Aktivis yang konsentrasinya Bergerak dalam bidang Agraria, lalu Pedesaan, dan juga hak asasi Manusia, waktu saja kita sapa Mas Iwan Bagaimana kabarnya? Kabar baik Mbak Teti, Alhamdulillah Gimana kabarnya? Baik juga Mas Iwan Tadi kan saya sudah Menerangkan Kepemirsa bahwa Mas Iwan itu merupakan Dari background Seorang aktivis Begitu ya Mas Iwan Nah, Mas Iwan ini memulai Karirnya dalam Dunia sosial itu Sejak kapan Mas Iwan? Sejak tahun 97 Bagaimana bisa? Meskipun kelihatan masih muda ya Bisa diceritakan Mas Iwan Bagaimana awal mulanya? Jadi dulu ketika saya kuliah di ilmu politik Saya memahami bahwa persoalan Waktu itu masih di jaman Orde Baru ya Jadi kita memahami bahwa ada persoalan politik Di masyarakat Indonesia saat itu Apa-apa kita dilarang Kemudian harus diseragamkan Dan itu membuat banyak mahasiswa saat itu Harus melakukan upaya-upaya pembelaan Kepada masyarakat-masyarakat Khususnya orang-orang yang berada di pedesaan Dan buru-buru juga Jadi suasananya yang membawa Hari itu itu adalah Ketika masa Orde Baru begitu Membuat kita merasa dibatasi Baik Berarti di sewaktu mahasiswa itu Mas Iwan Tergabung dalam apa itu Mas? Dulu ada namanya solidaritas mahasiswa Untuk kedaulatan rakyat Yogyakarta Jadi itu adalah gabungan dari beberapa kampus Ada UGM, ada UMY, ada UII Ada dulu IIN Sekarang UIN ya Berkumpul membentuk apa yang disebut dengan kelompok Studi membicarakan satu Gimana kedaulatan rakyat itu kembali ke warga negaranya Nah apa yang dilakukan Mas Iwan saat itu Ketika masih menjadi mahasiswa? Kebanyakan waktu itu ya Suasananya itu adalah Yang pertama tentu diskusi ya Baca buku, diskusi Kemudian membuat beragam aktivitas Ya misalnya Ke masyarakat Untuk melakukan kembali lagi Apa yang disebut dengan pemberdayaan Kemudian ya kita sering melakukan aksi Dan ya pernah ditangkap Pernah diinterogasi Dan ya banyak hal Nah itu pengalaman yang sangat luar biasa tentunya Ya Setelah mahasiswa Lulus? Berapa tahun Mas? Saya kuliah cukup mateng ya Saya kuliah 6 tahun Kemudian setelah lulus Saya berkiprah di organisasi yang bernama Konsorsium Pembawaran Agraria Ini adalah gabungan para pakar Gabungan para aktivis sosial Pedesaan Kemudian juga aktivis bantuan hukum Yang melakukan upaya-upaya Pembelaan kepada masyarakat Pedesaan khususnya petani Jadi waktu itu Lulus setelah Soeharto jatuh Nah karena Soeharto sudah jatuh Suasana di pedesaan saat itu Ada gairahnya Ada gairahnya itu apa? Tanah-tanah yang di masa lalu Dirampas di masa Orde Baru Itu dikembalikan dengan melalui Perjuangan masyarakat Jadi kalau kita ingat dulu itu ada Lapangan golf diduduki lagi oleh masyarakat Perkebunan-perkebunan diduduki lagi oleh masyarakat Yang waktu di masa Orde Baru itu Dirampas dengan menggunakan Tentara, polisi Dan tentu saja ya Aparat pemerintah lainnya Dan saat itu saya baru lahir Jadi tidak begitu mengerti Bagaimana situasanya Tapi sebenarnya sampai hari ini Situasi itu masih terjadi Kalau mungkin orang di Banyumas Itu tidak terlalu merasa Tetapi kalau orang-orang di sekitar Cilacap Di daerah Kampung Laut Di daerah Cipari Di daerah Kawung Anten Itu sampai hari ini Kasus-kasusnya belum selesai Kalau Mas Iwan sendiri berarti Kelahiran mana nih Mas? Kelahiran Banyumas Banyumas juga berarti putra daerah ya? Putra daerah ya Tapi saya tidak Dibesarkan di Banyumas Berarti hanya Numpang lahir atau? Itu keuntungan saya Itu keuntungan saya Saya lahir di Banyumas Sehingga di dalam hati kecil Saya sangat mencintai Banyumas Dan sekitarnya Lalu saya Ibaratnya menjadi musafir ya Ketempat-tempat lain Sekolah Kemudian bekerja Mengenali Indonesia ini Secara lebih luas Kemudian balik ke sini Dan keuntungan saya adalah Saya tidak pernah sedikitpun Merusak Banyumas Mencuri dari Banyumas Merusak lingkungannya Banyumas Dan tentu saja Kecintaan saya Tentu punya Suasana lain kan Iya betul Iya Lalu Mas Iwan ini kan Sempat Go internasional lah Maksudnya sempat Menjadi pembicara Di Asia Waktu itu saya sempat baca juga Ada di kanal Youtube Nah Lalu apa yang membuat Mas Iwan itu Kemudian Kembali lagi ke Banyumas Untuk mencalonkan diri sebagai DPR begitu Sebenarnya ini bukan kembali Sebenarnya ini adalah panggilan ya Jadi ini bukan peristiwa pulang Atau kembali Tetapi ini adalah panggilan Ini panggilan karena Masalah-masalah pertanian Di seluruh Indonesia Masalah-masalah pedesaan Di seluruh Indonesia Lingkungan hidup Kehutanan di Indonesia itu masih sama Jadi masyarakat pedesaan kita itu Masih miskin Sehingga Orang-orang di desa itu Harus menjadi TKI Hingga ke Saudi Arabia Sampai di Hongkong Dipulangkan dalam bentuk mayat Ada ribuan setiap tahun Itu akibat kemiskinan di pedesaan Jadi ini adalah Peristiwa panggilan Dari tanah air kita Untuk melanjutkan satu cita-cita perjuangan Masyarakat pedesaan yang belum selesai Baik Tapi Seberapa yakin mas? Saya yakin 100% Karena setiap tindakan Para aktivis Diakini oleh keyakinan bahwa Kemenangan itu dekat Baik Sejauh ini Bagaimana strateginya mas? Strategi Strategi Tentunya strategi marketing ya Karena kan memang Di pemilu kan Butuh strategi marketing begitu Iya, ini yang Saya sedang lakukan Saya menceritakan gagasan-gagasan saya Kepada Mbak Teti Melalui kanal ini Pertama Politik kita itu Telah lama meninggalkan Politik gagasan Jadi orang-orang Yang masuk ke politik itu Mempunyai cita-cita Mempunyai gagasan Untuk dia wujudkan Di masyarakat yang lebih luas Bayangkan Hanya di dalam politik Itu orang tidak perlu Menjadi kaya Tetapi bisa membuat Banyak orang itu Menjadi sejahtera Misalnya Kamu tidak perlu Sekaya Bill Gates Untuk menjadi sejahtera Menolong banyak orang kan Iya Tetapi kamu menciptakan Satu undang-undang Yang membuat Masyarakat desa itu Bisa memiliki Akses kepada pekerjaan Ada berapa puluh juta orang Bisa diselamatkan Nah, kalau kita bicara Strategi Tadi saya katakan Strategi saya yang pertama adalah Satu tentang gagasan Yang kedua Tentang bagaimana Orang-orang menerima gagasan Kepartayan saya Gagasan saya Dan tentu saja Menyuarakannya kepada publik Iya Mas ini kan Bahas-bahas tentang gagasan Dan juga ide Ini kan pasti nanti Panjang banget dong Iya Kita selesaikan Pembicaraan kita setelah Baik pemirsa Kembali lagi Dalam program acara Wonge Dewek Spesial Pemilu Tahun 2024 Kenali wakilmu Titipkan aspirasimu Saat ini Saya masih berada Di cafe prioritas Bersama Mas Iwan Mas Iwan Tadi kan kita sudah Agak panas ini Membahas tentang Banyumas Lalu Tentang Ide tadi Nah sekarang saya Pengen tanya nih Seberapa Banyumaskah Mas Iwan Saya 100% Banyumas Tapi Belum terpakai 100%nya Apakah bisa Bahasa ngapak Mari kita coba Bisa Bahasa ngapak Mas Insya Allah bisa Tapi logannya Tidak ngapak Boleh mungkin Pada pemirsa Silahkan Bahasa ngapaknya Dikeluarkan Para Pemirsa Nengomah Nyong Iwan Urdin Apa ya Orang ngapak Orang kepenah Cukup Banyumas Apa mas Ide apa yang Akan dibawa Ke Banyumas Ini mas Banyumas dan Jilat Yang pertama Dapil kita ini Dapil Banyumas Jateng itu Sesungguhnya itu Kalau kita lihat Itu sama dengan dirimu Sama dengan masyarakat Yang lain Kita itu Merasa Wakil-wakil kita itu Mengecewakan Dan itu Sebenarnya Semua terjadi Di Banyak tempat Yang kedua Kita memahami Bahwa agenda-agenda Pemerintah yang terjadi itu Yang dibuat dengan baik Ada beberapa Juga tidak baik Tidak diakselerasi oleh Dewan Lalu tidak Dikritisi oleh Dewan Nah Hampir semuanya Di Dapil Banyumas Cilacap Sudah Sepuluh tahun Saya menganalisanya Hanya melahirkan Dewan yang duduk Menjadi Dewan Tidak Mengarrange Mendesain Bagaimana Membuat wilayah kita ini Makin maju Paling jauh Saya katakan Ya Nyari program Nyari program Menghantarkan Beberapa program Ke masyarakat Kita tidak perlu Membayar terlalu mahal Untuk orang-orang yang Seperti itu Saya masuk Kesini Untuk mengatakan Bahwa Kita Ingin menciptakan Dewan yang kembali Berkualitas Dari Dapil Banyumas Jawa Tengah Seperti di periode Periode sebelumnya Yang periode sekarang Saya katakan Belum terjadi Lalu Tadi kan Sempat Mas Iwan Singgung juga Tentang Ide yang tadi Nah Sekarang nih mas Kenapa Harus PKB mas PKB itu Adalah Salah satu Partai reformasi Yang kedua PKB itu Memiliki Sosok pemikir Yang Ingin Pikirannya itu Kita realisasikan Di Indonesia ini Yaitu Ki Hajab Durrahman Wahid Alias Kusdur Yang ketiga Konsentrasi PKB Sebagian besar Grassrootnya itu Adalah masyarakat Pedesaan Dan saya Sangat menyukai Tentang tema-tema Pertanian Pedesaan Jadi ini seperti Hal yang Telah lama Saya inginkan Jadi Bukan Kenapa PKB Tentu Kenapa Baru kali ini Saya tertarik Untuk bergabung ke PKB Harusnya begitu Harusnya dari dulu dong Berarti Mas Iwan ini Sudah Cinta dong Sama PKB Alhamdulillah Dan sudah Mantap ini Cinta pertama Dan Karena saya baru pertama kali berpartai Cinta pertama Dan tentu saja Cinta pertama itu Biasanya dibawa sampai Selamanya Iya baik Mas Iwan Pengalaman Mas Iwan Berkancah di dunia Internasional Dan juga Tentunya di Nasional juga Banyak prestasi yang Didapatkan itu Apakah Ada yang bisa Dibawa ke Banjumas dan juga Cilacap ini Mas Itu dia Saya katakan tadi Karena saya lahir di sini Kemudian Menginginkan Adanya perubahan di sini Dan saya punya Keuntungan sosial Apa itu Keuntungan sosial itu Saya tidak punya Dosa politik Di wilayah Saya ini Yang kedua Saya punya cita-cita Cita-cita itu Salah satunya Dari hal-hal yang Saya katakan tadi Dewan kita Dewan kita yang jumlahnya Di pusat itu Delapan orang Seharusnya Mendesain Bagaimana Rencana Pemerintah pusat Kepada wilayah Banjumas dan Cilacap Secara Meyakinkan Sehingga mereka itu Adalah jembatan Bagi aspirasi Banjumas Cilacap Di tingkat pusat Yang kedua Mereka Adalah wakil Rakyat Indonesia Jadi Dia harus Membaca Masalah Indonesia Ini secara Keseluruhan Masalah Banjumas dan Cilacap Itu tidak berdiri sendiri Dia adalah Bagian dari Masalah Di Indonesia Bagaimana Kalau Rakyat Banjumas dan Cilacap Itu Mau berkontribusi Seperti di Masa revolusi dulu Banjumas Cilacap Itu adalah Tempat Yang sangat Berkontribusi Bagi revolusi Kemerdekaan Indonesia Perang Kita Ada General Sudirman General Gatot Subroto Dan lain sebagainya Ada Peta Di sini Banyak Kita Berkontribusi Untuk kemerdekaan Bangsa kita Lalu bagaimana Rakyat Banjumas Cilacap Sekarang Berkontribusi Terhadap Satu Masalah Yang sangat Luar biasa Di Indonesia Itu Apa itu Ada 11 juta Tanah Rakyat Indonesia Itu Dirampas Melalui Pertambangan Kehutanan Perkebunan Di Papua Di Kalimantan Di Sumatera Yang membutuhkan Pertolongan Makanya Saya katakan Saya ke sini Bukan pulang Tetapi Memanggil Teman-teman Di Banjumas Cilacap Mari Berkontribusi Melalui saya Untuk menyelesaikan Masalah Berjuang bersama-sama Dengan cara Tentunya Memilih Mas Iwan ini Nah Soal yang tadi Internasional Nasional Saya kira Itu adalah bagian Dari saya Ngangsukauruh Dalam perjalanan Setelah kemana-mana Itu saya melihat Bahwa Kita Melihat Bahwa gagasan Kita itu Bisa diterima Baik di PBB Di New York Di Bank Dunia Di Asia Dan lain semuanya Lalu Sekarang Kita ingin Agar gagasan itu Lebih membumi Di Indonesia Dan Meskipun Begitu ya Saya Sepanjang itu Terus melakukan Upaya-upaya Pembelaan terhadap Masyarakat Misalnya di daerah Cilaca Barat Ada di daerah Cipari Ada di daerah Kampung Laut Ada di daerah Kawung Anton Hingga ke Tempat-tempat Kehutanan Di Cilaca Barat Saya kira memang Yang membuat Kita itu Matang Itu adalah Satu kita Mengerti dari Perspektif Internasional Tapi kita tetap Menginjak bumi Di Kasus-kasus Kerakyatan itu Baik Tentunya tadi Sudah Agak masuk Ini ke Dunia agraria Yang bau-bau Agak bau-bau Ketanahan Mas Iwan Nanti kita lanjutkan Obrolan kita Setelah jedai Kelapa hari waran Berikut ini Baik pemirsa Kembali lagi Dalam program acara Wongi Dewek Spesial Pemilu Tahun 2024 Kenali wakilmu Titipkan aspirasimu Saat ini saya masih berada di Cafe Prioritas Bersama Mas Iwan Yang bau tanah Mas ini kan tadi Kita sudah Mengulik Ide-ide Tentang Banyumas Kedepannya seperti apa Begitu ya mas Lalu yang ingin saya tanyakan mas Apa kekhawatiran Mas Iwan ini Terhadap Sistem agraria Di Di Indonesia Begitu mas Sistem Pertanahan kita Salah satu Dimensi paling kecil Dari agraria itu Kan soal tanah Jadi ada Jutaan Orang Indonesia itu Bahkan puluhan juta Itu bertanah sedikit Petaninya Rata-rata itu Memiliki tanah 3000 meter persegi Dia bisa sejahtera Gimana dengan tanah Sedemikian kecilnya Lalu orang-orang Di perkotaan Itu susah sekali Mendapatkan rumah Anak-anak muda Yang baru lulus sekolah Sudah kerja berapa tahun Susah sekali Mendapatkan rumah Padahal itu Hanya tanah Kurang dari 100 meter persegi Iya Termasuk saya ini mas Susah mendapatkan rumah Susah mendapatkan rumah Lalu Akhirnya Harus keluar Dengan cara Menyewa Dan lain sebagainya Itu adalah Yang menyebabkan Kita susah sekali Keluar dari garis Kemiskinan Jadi akses kepada Tanah Akses kepada rumah Akses kepada Pekerjaan Itu begitu sulit Padahal Itu adalah Satu kesatuan Gak bisa Itu di Apa Gak dilakukan oleh Pemerintah kita ini Jadi sistem Sistem agraria kita itu Terlalu berpihak Kepada pengusaha-pengusaha Yang sudah Luas sekali Tanahnya Dan tidak Membuka Kepada rakyatnya Untuk mendapatkan tanah Agar dia Sejahtera Akibat selanjutnya Itu timpang Kalau rakyat Mengalami ketimpangan Politik kita itu Menjadi Bermasalah Kenapa Politik uang Merajalela Kemudian Ketika Politik uang Merajalela Para politisi Akan terus Menipu Orang-orang Yang Selama ini Telah dia beli suaranya Jadi Terus menerus Semacam itu Saya kira Itulah Lekatnya Persoalan agraria Dengan soal Politik yang kita Bicarakan tadi Tentunya Kebijakan politik Juga akan Mempengaruhi Agraria Di Indonesia Juga Tepat Tepat sekali Kalau di Banyumas dan Cilacap Ini Mas Iwan Apa yang Kemudian Menarik Untuk Dibawa Mungkin ke Kancah dunia Internasional Begitu Kan agraria Kita ketahui sendiri Bukan hanya Tanah ya Alam yang lain Benar Saya kira Memang Kalau kita lihat Ada masalah-masalah Keagrariaan Di Banyumas dan Cilacap Misalnya Soal-soal Kehutanan Perkebunan Tanah timbul Di Cilacap Soal-soal Kehutanan Pertambangan Di daerah Banyumas Kita baru saja kan Menyaksikan satu Peristiwa yang sangat Tragis ya Menyedihkan Lapan penambang Harus tewas Yang harus mencari Sesuap nasi Dengan Masuk ke perut bumi Sampai ratusan meter Dan itu Adalah Peristiwa Bagaimana Rakyat kita Tidak bisa Memanfaatkan Sumber daya Alamnya Dengan Sebaik-baiknya Nah Apa yang akan Kita lihat Dari peristiwa itu Peristiwa yang ada Di Banyumas Peristiwa yang ada Di Cilacap itu Adalah Potret Kecil Dari gambar Indonesia yang lebih luas Itu Kejadian Di daerah-daerah Tambang Di Sulawesi Kejadian Di daerah-daerah Kalimantan Dimana Rakyatnya itu Dirampas Tanahnya Lalu Kekayaan Alamnya Diambil Makanya Saya katakan Tadi Banyumas Dan Cilacap Ini Harus Menyumbang Kepada Republik Kita Dengan Membawa Aspirasi Seluruh Korban-korban Masalah Pertanian Pedesaan Kehutanan Itu Kedalam Panggung Nasional Politik Untuk Diambil Penyelesaiannya Memang Ada langkah-langkah Penyelesaian Yang sedang Dilakukan oleh Pemerintah Pusat Hari ini Tapi Yang dilakukan Oleh Penyambung Lidah Rakyat Kita Disini Misalnya DPRRI Atau Pemerintah Daerahnya Jauh Dari Upaya-upaya Tersebut Tidak Diberi Anggaran Tidak Disupport Lambat Dalam Menyelesaikan Bahkan Yang paling Menyedihkan Tidak Tahu Caranya Bagaimana Ikut Serta Di dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Tersebut Ya Baik Tadi kan Sudah Dijelaskan Secara Gambelang Lalu kan Yang sedang Ramai Mas Kan Banyak Banyak Oknum Itu kan Sekarang Menjadi Mafia tanah Orang di Banyumas Di Cilacep Banyak Sekali Bagaimana Mas Iwan Menanggapi Hal-hal Seperti itu Mafia tanah Kejadiannya Karena Ketertutupan BPN Saya katakan Nah Kenapa Karena Rakyat Yang sudah Lama Menginginkan Tanah-tanahnya Dilindungi Atau Rakyat Yang tidak Memiliki Tanah Agar Diberi Cara Mendapatkan Tanah Tidak Dilayani Nah Ketika Mau Dilayani Justru Karena Tertutup Itu Pintu Yang lain Dibuka Apa itu Pintu Mafia Pintu Mafialah Yang menyebabkan Kita Bisa Ketemu Dengan Orang-orang Yang menjanjikan Sesuatu Lalu Kita Masuk Ke Perangkapnya Dan Akhirnya Tanah-tanah Yang harusnya Dimiliki Malah Jadi Diambil Alih Banyak Orang Jadi Sebenarnya Mafia Tanah Itu adalah Peristiwa Kecil Dari bagian Yang disebut Dengan Mafia Hukum Hukum Yang lainnya Jadi Dia Bagian Kecil Dari Mafia Administrasi Pertanahan Lalu Melibatkan Aparat-aparat Tingkat Kelurahan Misalnya Lalu Naik Lagi Nanti Ketika Rakyat Yang Telah Dirampas Tanahnya Disuruh Ke Pengadilan Dia Menjadi Korban Mafia Pengadilan Ketika Ngotot Kembali Datanglah Aparat Hukum Yang lainnya Jadi Itu Adalah Struktur Yang Lebih Besar Apa itu Rakyat Tidak Terlayani Secara Baik Tapi Tidak Ada Yang Mengkritisi Peristiwa Itu Dan Menjelaskannya Untuk Dapat Diselesaikan Baik Nah Mas Iwan ini Sebagai Calon Anggota Dewan Tentunya Bisa Memperjuangkan Aspirasi Aspirasi Masyarakat Tentunya Jika Terpilih Nantinya Begitu Mas Insyaallah Saya yakin Kenapa Kita harus Meyakini Bahwa Kita Bisa Menyelesaikan Itu Semua Yang Pertama Karena Kita Punya Pengetahuannya Yang Kedua Karena Kita Punya Jaringannya Yang Keempat Tentu Kita Punya Komitmen Menyelesaikannya Lalu Saat ini Sudah Mas Iwan Sudah Banyak Menyelesaikan Permasalahan Juga Mas Di Cilacap Dan Banyu Mas Alhamdulillah Sejak beberapa Hampir Satu Dekade Ada yang lalu Kita Ikut Serta Di dalam Proses-proses Penyelesaian Kasus Pertanahan Baik Yang Di Cilacap Maupun Yang Di Banyumas Baik Dalam Bentuk Perhutanan Sosial Baik Dalam Bentuk Hutan Desa Baik Dalam Bentuk Hutan Kemasarakatan Kemudian Juga Mendorong Bagaimana Masyarakat Di sekitar Perkebunan Atau Tanah Timbul Mendapatkan Hak-haknya Jadi Kalau Tadi ya Ditanya Strateginya Gimana Sebenarnya Strategi saya Itu adalah Mengajak Masyarakat Itu Sama-sama Berjuang Mengenali Masalahnya Lalu Sama-sama Memperjuangkannya Jadi Lewat Pintu apa Kalau lewat Pintu politik Saya katakan Tadi Jadi Bukan Kenali Wakilmu Tetapi Kita harus Mengaudit Wakil-wakil Kita itu Yang telah Melakukan Banyak Apa ya Pekerjaan Siapa Yang belum Melakukan Pekerjaan Sama sekali Siapa Yang menghambat Pekerjaan-pekerjaan Yang pro-rayat Itu siapa Dari titik itulah Maka Kenali Itu Menjadi Satu Peristiwa Bagaimana Kita Menetapkan Diri Untuk Memilih Secara tepat Nanti Tagline-nya Jadi Ganti Bukan Kenali Wakilmu Nanti Audit Wakilmu Jadi Aspirasimu Begitu Bisa Jadi Begitu Baik Mas Iwan Obrolan kita Semakin Luas Semakin Hangat Kita Selesaikan Obrolan kita Setelah Jedai Kelapar Iwan Berikut ini Baik Pemirsa Kembali lagi bersama saya Dalam Wongidewek Spesial Pemilu Tahun 2024 Kenali Wakilmu Titipkan Aspirasimu Nah saat ini Saya masih berada di Cafe Prioritas Bersama Mas Iwan Mas Iwan Tadi kita sempat membahas tentang Konflik-konflik Mengenai Pertanahan Ya Mas Lalu kan Banyak nih Mas Kasus Pertanahan di Banyumas Dan juga Cilacap Yang Mungkin selama ini Kurang di Highlight di Media juga ya Benar-benar Lalu apakah Mas Iwan Yakin Hal-hal Yang tidak ter-highlight Ini dapat Diselesaikan Dengan cepat oleh Pemerintah Tanpa Melalui Apa ya Melalui No viral No justice Iya Betul Bagaimana Mas Ya saya kira Memang Problem Masyarakat kita Di pedesaan Problem Masyarakat kita Di kebun-kebun Dan hutan-hutan Hingga masyarakat Pesisir Sampai ke Gunung-gunung itu Itu adalah Bagaimana Mereka bisa Terlihat Masalahnya Oleh pengambil Kebijakan Itu adalah Masalah terbesar Kita itu Jadi Masalah mereka itu Tidak terlihat Bagaimana Bagaimana pula Mau menyelesaikan Kalau tidak terlihat Nah Termasuk salah satunya Soal pertanahan Tadi Di negara kita Bahkan di Banyumas dan Cilacap juga Orang itu Harus demo dulu Untuk mendapat Diperhatikan Kasus-kasus Tanahnya Bahkan Orang harus Ditangkap dulu Ditahan dulu Atau Ditembak dahulu Untuk mendapatkan Perhatian Kadang-kadang Di tempat-tempat Lain Tidak disini Petani itu Harus mati Terlebih dahulu Atau Seperti salim Kancil yang dahulu Harus tewas Terlebih dahulu Untuk mendapatkan Perhatian Kadang-kadang Lagi yang kita Sebut Ironi Itu adalah Mereka Yang menembak Diperiksa Mereka Yang tertembak Dan tewas Mungkin keluarganya Diberi santunan Kasusnya Tidak diselesaikan Orang lupa Membahas Mengapa Masalah itu Terjadi Jadi Wajar Kalau Karena sering Kali kita Hanya membahas Di permukaan Substansi Persoalan tersebut Tidak terselesaikan Nah Jadi Marjinal dong Kalau begitu Peristiwanya Yang sesungguhnya Terjadi itu Bukan semacam itu Bahkan Misalnya Kalau kita Lihat Bagaimana Ada konflik-konflik Tanah yang meluas itu Itu adalah Peristiwa korupsi Kenapa disebut Peristiwa korupsi Karena Ada pencadangan Tanah Hanya kepada Satu Unit-unit Usaha tertentu Lalu rakyat Bisa dirampas Tanahnya Dan bagaimana Itu bisa terbit Surat-suratnya Jika tidak ada Korupsi Kolusi Dan Hal-hal yang lain Sebagainya Peristiwa itu Juga menandakan Bahwa Masyarakat kita itu Bukan hanya Tidak Tampak Masalah-masalahnya Namun Juga Dia Ketika Menyuarakan Si pendengar itu Mendengar secara Salah Apa Masalah-masalah Yang sesungguhnya Terjadi Jadi menurut saya Kalau Kita mau Memperjuangkan Masalah-masalah ini Bukan hanya Melihatnya dari Sisi permukaan Saja Tetapi harus Membuatnya Akar masalahnya Itu bisa kita selesaikan Orang desa Orang di pesisir Orang di Gunung-gunung Akan makin Sejahtera Kalau dia Diberi Satu sumber daya Yang cukup Kepada Sumber-sumber Kesejahteraan Kalau kita bicara Pesisir Lebih Menyedihkan lagi Di pesisir-pesisir Cilacap Kalau BBM naik Dan Cara melaut Menjadi semakin jauh Siapa mau beli ikan Dan orang Kalau tidak Makan ikan Tidak apa-apa Tinggal beli tempe Katanya Tapi Masalahnya Si nelayan Bukan soal Harganya saja Ternyata Tapi Dia harus Mempunyai Alat-alat tangkap Yang bagus Kemudian Dia bisa Pasarkan Hanya Ketempat-tempat Yang ada di sini Berarti Tidak Bisa dipertahankan Lagi Harus ke tempat-tempat Yang lebih luas Dan itu Membuat Para nelayan Semakin susah Tentunya Mas Tapi saya ada Hal yang masih Gambling nih Di dalam diri saya Kan Kita ketahui ya Bahwa DPR itu adalah Salah satu Lembaga yang Dinilai Masyarakat Kurang Kredibel Tapi Mengapa Mas Iwan Malah justru Mau Berkecipung Di dalam dunia politik Khususnya untuk terjun Menjadi calon Anggota Dewan Begitu Mas DPR itu adalah Tempat Dimana Ironi itu Banyak terjadi Dalam politik Indonesia Yang pertama Kalau ditanya Mungkin ke Mbak Teti juga Mungkin ke mahasiswa Mungkin juga Ke masyarakat Gimana kinerjanya DPR Pasti mereka Pasti mereka mengatakan Tidak puas Buruk Korup Dan lain sebagainya Tapi 80% Dari DPR lama Terpilih kembali Jadi apa masalahnya Masalahnya adalah Rakyat kita juga Tidak mengenali Secara baik Siapa yang harus Dipilih Yang kedua Yang disebut Dengan kecewa itu Yang disebut dengan Tidak kredibel itu Ukurannya itu harus jelas Kalau kecewa Menyatakan Tidak kredibel DPR-DPR yang ada sekarang Menyatakan DPR yang sekarang Tidak aspiratif Ya dia harus Menyuarakan aspirasinya Secara Tepat juga dong Karena itu konsekuensinya Jadi Ini keheranan kita semua Yang saya kira Saya katakan tadi Di Banyumas Jateng Sepertinya Karena punya banyak Kampus baik disini Ada Kampus-kampus negeri Ada kampus-kampus swasta Ini adalah kota pelajar Di Purwokerto Masyarakatnya juga Sangat terdidik Kebudayaannya juga Sangat Sangat membanggakan Masyarakat adatnya Masih tumbuh Kemudian Bisa mengembangkan Kebudayaan itu Tetap lestari Sampai hari ini Tentu kita akan Mengatakan bahwa Inilah dapil Yang berpotensi Ketika menyatakan Kecewa Tidak kredibel Tidak aspiratif Ya berarti dia Melanjut kepada Langkah Menilai Dan mengenal Yang ditawarkan Oleh yang baru Iya Iya betul Jadi Pemirsa di rumah Kalau misalkan Ada Permasalahan-permasalahan Tanah Boleh dong ke Siap Diskusi Dengan senang hati Mas Iwan Tentunya Tidak terbatas Ini ya Tidak terbatas Segmen Baik itu Petani Atau nelayan Itu semua Bisa masuk ya Mas ya Benar Bisa masuk Oke mas Sekarang kan Tadi kan Mas Iwan kan Telah Menerangkan bahwa Banyumas ini Sebetulnya berpotensi Begitu ya mas ya Potensi apa yang dilihat Mas Iwan Dari Banyumas Dan juga Cilacap Selain Dari segi Tanahnya Begitu mas Setiap Kita melihat Banyumas Kemudian Cilacap Garis-garis Kota di pantai selatan Jawa ini Hingga ke Agak ke tengah Saya kira yang pertama itu Adalah potensi Pesisir Kalau di wilayah Cilacap Yang kedua Kalau di Purwokerto ini Ini adalah tempat Yang harus kita kembangkan Dimana Sisi kebudayaan Masyarakatnya Alamnya Dan juga pendidikan modernnya Ini berkembang dengan pesat Jadi Disinilah Sebenarnya Titik yang disebut Sebagai Senter dari Ekonomi Selatan Jawa Karena nanti akan Dibangun kan Jalan tol Kemudian pusat-pusat Pertumbuhan baru Kalau Jalan-jalan itu Dibangun dengan baik Potensi kita Terbangun dengan baik Maka Bukan barang impor Yang akan Lebih mudah Hingga ke kampung-kampung kita Tetapi Masyarakat kita Jauh Lebih bisa Memanfaatkan Kemajuan itu semua Baik Baik Mas Iwan Nanti kita lanjutkan Perbincangan yang hangat ini Setelah jeda ikhlap Hariwaran berikut ini Baik Mirsa Kembali lagi dalam Program acara Wonge Dewek Spesial Pemilu Tahun 2024 Kenali wakilmu Titipkan aspirasimu Saat ini Saya masih berada di Cafe Prioritas Bersama Akang Iwan Mas Iwan ini Tadi kan Kita Sempat ngobrol juga Banyumas ke depan Seperti apa Dan Cilacap seperti apa Begitu ya mas ya Dan Di Banyumas ini kan Banyak Terdapat mahasiswa Begitu ya mas ya Nah Kita masuk nih Ini kan Pemilu di Indonesia itu kan Nanti 20% Sekian 20, sekian Itu kan Pemilih dari Gen Z Dan sebagian lagi Merupakan Generasi Milenial ya mas ya Dan sekarang Calon-calon Anggota Legislatif Calon Presiden Dan lain-lain kan Memang sudah Membranding dirinya Menjadi Lebih ke Milenial-milenialan Begitu ya mas ya Mas Iwan tidak tertarik Ini untuk Menunjukkan sosok Kemudaannya Mas Iwan Begitu Karena saya masih muda Jadi Mbak Teti Memang Ada kesan hari ini Banyak Pemimpin-pemimpin Politik itu Mematut-matutkan diri Dengan panggilan Bro Sis Dan lain sebagainya Memakai sepatu catch Dan Pakaian-pakaian yang Mudah Tapi saya kira Itu adalah Cara Untuk mendekatkan diri Supaya gap Generasi kita itu Tidak ada Karena suasana yang Hendak dibangun itu adalah Suasana egaliter Suasana kesetaraan Dan tidak ada jarak Yang harus kita lanjutkan Dari suasana Tidak ada jarak Itu adalah Kecepatan Untuk mengeksekusi Masalah-masalah rakyat Dan Disitulah Anak muda itu Harus menilainya itu Bukan dengan Panggilan bro Panggilan sis Tetapi Kestaraan Menghasilkan Kecepatan bertindak Penyelesaian masalah Kita Anak muda kita ini Banyak pemimpin kita itu Sudah mengatakan Kita punya bonus demografi Kalau bonus demografi Tidak digunakan Secara baik Maka kita tidak bisa Cepat menjadi Negara maju Begitu Nah Manusia Yang muda Dan produktif Itu memang Satu Kekayaan nasional Yang mahadasyat Namun Kalau dimanfaatkan Secara Tidak dimanfaatkan Secara Maksimal Potensi Anak-anak muda Kita itu Maka ya kita Enggak Dia akan jadi beban Karena Banyak pengangguran Dan juga akan Jadi beban Karena akan ada Kerusuhan di sana Protes Dan seterusnya Bagaimana Itu Dimengerti Oleh kita semua Nah anak muda Bagaimana dia melakukan Apa yang disebut Dengan memilih Dengan Cara-cara yang demikian Saya kira pertanyaannya Adalah bukan Bagaimana Anak muda itu Bisa kita dekati Lalu mereka memilih kita Tapi Bagaimana Kita memahami Bahwa anak muda itu Adalah Lautan Potensi Kemajuan Lalu diajak Bersama Karena inti Dari yang disebut Dengan egaliter Kecepatan Yang hendak Dicapai itu adalah Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Kau muda Di masa depan Jadi Anak muda itu Bukan partisipasinya Yang diminta Tetapi Orang tua Yang kita Minta Untuk Mempercepat Realisasi Mimpi Anak-anak muda Iya Tapi bagaimana Mas Iwan ini Strategi Untuk Bisa Mendapatkan Atensi Bukan Mendekatan ya Mendapatkan Atensi Begitu mas Yang Saya lakukan Untuk mendekati Anak muda Tentu menggunakan Media sosial Karena itu adalah Media yang paling dekat Sama teman-teman Anak muda Dan tentu TV-TV satelit Dan TV digital Seperti yang dilakukan oleh Satelit TV Dengan Apa Mbak Teti Mbak Teti yang bisa Mengungkapkan Soal-soal Secara lebih Renyah Ke anak-anak muda Sehingga Gap Antar generasi itu Makin mendekat Itu artinya Saling Kenal Masalah Lalu Selesaikan Masalah Jadi strateginya itu Adalah Kita Yang generasi Di atas Milenial itu Juga Secara Sungguh-sungguh Lewat hati Nurani kita itu Mau turut Serta Menyelesaikan itu Meskipun Mereka Belum sepenuhnya Mengenal Atau Tertarik Dengan tema-tema Yang kita katakan Ya Harus begitu Karena kalau enggak Menjadi Mentang-mentang Anak muda Mungkin belum kenal Iwan gitu ya Lalu Saya kemudian Mengatakan Saya enggak mau deh Memperjuangkan Anak-anak Milenial Padahal lumayan loh Mas ya Ada 20 sekian Tambah Generasi Milenialnya Berapa itu ya Iya Jadi saya kira Mereka Akan terus Menjadi Apa ya Pintu perubahan Bagi masyarakat kita Ke alam yang lebih baik Sementara kita Makin beradaptasi Kepada mereka Untuk memahami Bahwa Yang dibutuhkan Anak muda Itu saya katakan Satu Jika Diajak Berpartisipasi Tentu Partisipasi yang jauh Lebih substantif Apa itu Ya bukan Cuman diminta Jangan golput dong Tapi datang ke TPS Lalu ikut memilih Karena Partisipasimu Sangat penting Jangan golput Itu artinya Melakukan Pengenalan Secara Sangat baik Kepada program Tapi kan Kok klises sekali sih Mas Iwano Program Sepanjang yang disebut Konkret itu Bukan politik uang Maka saya akan Mengatakan bahwa Kita berjuang Bersama Sama Baik Pesan apa mas Yang akan disampaikan Kepada Masyarakat Di Banyumas Cilacap Dan juga Di Anak muda Anak muda Di Banyumas Cilacap Kalau Yang paling Saya ingin Ajak ya Terutama di Teman-teman Mahasiswa Pemuda Kelompok-kelompok Komunitas Dan perubahan Itu adalah Saatnya itu Kita tidak Boleh lagi Merasa Wah Semua sama aja Semua penipu Dan Semua mereka Itu adalah Hanya ingin Memanfaatkan Suara-suara Kita saja Yang terjadi Sesungguhnya Itu adalah Kita semua Yang di komunitas-komunitas Kita semua Yang di anak-anak muda Itu Tidak sungguh-sungguh Mau memperjuangkan Cita-cita kita Jadi itu bukan Salah orang-orang itu Menipu kita Tetapi Salah kita juga Tidak sungguh-sungguh Mewujudkan Ide-ide kita Di panggung kebijakan Nah Apa yang harus Dilakukan Gitu ya Saya kira memang Anak muda itu Punya energi Lebih Karena punya Energi Lebih yang dituntut Ya harus cepat Tahu Yang lebih Dari orang yang lain Jangan lebih sedikit Pengetahuannya Untuk tadi Kenali Wakilmu ya Berarti dia kenal Maksudnya sih Dari delapan Yang ada kemarin Tidak kenal Kalau tidak kenal Berarti Benar-benar dong Mereka tidak kerja Misalnya gitu Bisa juga Menyimpulkan Atau Dari delapan Yang kemarin itu Ternyata Kurang optimal Yang optimalnya Apa gitu loh Nah tapi Kalau mau Yang baru Yang barunya Siapa Yang barunya Punya Pengalaman Dari mana Dan meyakinkan Enggak Dan Punya Kedekatan Cara Untuk menyelesaikan Masalah-masalah itu Tentunya Punya Ide-ide Dan gagasan Yang Dapat Diimplementasikan Di Banyumas Dan juga Cilacap Wah luar biasa Sekali nih Pemirsa nih Mas Iwan ini Selain Juga Berjiwa muda Beliau juga Punya gagasan Dan juga Ide-ide yang Sangat brilian Untuk kemajuan Masyarakat Banyumas Dan juga Cilacap Dan Indonesia Dan Indonesia juga Tentunya ya Karena Ini Mas Iwan ini Akan mencalonkan Ini sebagai Anggota DPR RI Dari Partai Kebangkitan Bangsa Iya PKB Begitu Baik pemirsa Tadi Satu jam Sudah saya Dan juga Mas Iwan Menemani Pemirsa Di rumah Tentunya Sekarang kita Di cafe Prioritas Di jalan Muhammad Besar Nomor 7 Pabluaran Purwokerto Utara Mungkin Pemirsa dimana Bisa mampir Kesini Kalau misalkan Jalan-jalan ke Baduraden Begitu ya Mas Iwan ya Baik pemirsa Berjumpa lagi Besok Di sesi yang Selanjutnya Bersama Anggota-anggota Calon-calon Anggota Dewan Yang lain Bersama saya Dwi Hasbun MinTiaz Pemirsa 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 Terima kasih telah menonton!